Saya David Ardianto, Salon Guru Penggerak Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Wono Diri. Di sini saya akan menyampaikan reflektif kritis tentang pemikiran dasar di Wontoro menurut saya. Menurut diajar di Wontoro, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di tengah masyarakat. Dalam perempuan ini, kita sebagai guru dianggap sebagai petani, sedangkan anak didik kita diilustrasikan sebagai benih. Benih ini akan berkembang dengan baik atau bertumbuh dengan baik jika sebagai petani kita malahnya di tempat yang bagus dan kita bisa merawatnya dengan baik. Sehingga nanti akan berhasil, sehingga menjadi pohon atau menjadi pohon buah yang dapat menghasilkan buah secara baik. Selain itu, menurut saya, filosofi kiajar di Wontoro dalam pendidikan adalah perubahan. Jadi dalam pendidikan itu tidak statis atau tidak diam, melainkan dinamis. Dapat berubah sesuai dengan keadaan, tetapi tetap dengan memegang norma-norma yang ada. Dalam pendidikan, harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu proses pembelajaran menurut kiajar di Wontoro adalah belajar kooperatif. Dimana dalam belajar kooperatif, kita bisa menerapkan tiga trilogi atau tiga atau tiga trilogi kependidikan menurut kiajar di Wontoro. Yaitu, Sebagai seorang guru, di depan kita harus bisa memberikan contoh, di tengah kita harus bisa memberikan motivasi, Dan di belakang kita harus bisa memberikan dorongan sehingga peserta didik kita dapat berkembang dan bertumbuh secara baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.